Anda ingin tahu berapa lama investasi atau omset Anda bisa berganda? Yuk, simak video ini sampai habis ya! Semangat pagi, Sobat Sukses! Kali ini saya ingin membagikan rahasia saya dalam berinvestasi. Dalam berinvestasi, saya memiliki rumus yang disebut Rumus 72. Rumus 72 ini dapat dipergunakan untuk mengetahui kapan nilai investasi Anda berlipat. Ini juga bisa digunakan untuk memproyeksikan pendapatan atau omset atau laba untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depannya. Sebagai contoh, misalkan apabila kita memiliki 100 juta dan mendapatkan bunga 6 persen per tahun setelah dipotong pajak, maka kita bisa memakai Rumus 72 dibagi berapa persen yang kita dapatkan. Jadi kalau tadi 72 dibagi 6, maka keluar hasil 12. Artinya, angka 12 ini kita membutuhkan 12 tahun membuat uang 100 juta menjadi 200 juta. Sekarang kita coba ubah memakai skenario bunga 3 persen per tahun setelah dipotong pajak. Cara ngitungnya berarti 72 dibagi 3 adalah 24. Artinya, butuh 24 tahun untuk meningkatkan nilai 100 juta menjadi 200 juta. Untuk lebih detailnya, akan saya ceritakan melalui sebuah ilustrasi. Pada suatu acara, saya pernah bertanya ke salah satu karyawan, sebut aja si A, tentang apa yang menjadi impian dalam hidupnya. Si A menjawab, saya ingin memiliki sebuah rumah. Kemudian saya bertanya lagi, rumah yang seperti apa dan kapan? Karena ada banyak pilihan rumah dengan harga yang berbeda. Saya ingin punya rumah yang harganya sekitar 1 miliar 15 tahun yang akan datang, Pak. Begitu jawabnya. Lalu, saya membagikan rumus 72 kepadanya dan menunjukkan salah satu cara investasi agar si A dapat meraih impian memiliki rumah senilai 1 miliar. Misalkan, si A saat itu di usia 23 tahun mendapatkan gaji 5 juta per bulan. Apabila ia bisa menyisikan 2 juta per bulan, berarti dia bisa memiliki 24 juta per tahun. Jika ia mampu konsisten dan disiplin dalam menabung, dalam 4 tahun saja si A berpotensi mengumpulkan dana sekitar 100 jutaan. Angka ini tentu sudah dengan tambahan dari bunga-bunga yang didapatkan. Nah, setelah mendapatkan modal 100 juta, si A harus segera menginvestasikan uang tersebut. Dan jika dia bisa berinvestasi di perusahaan dengan pertumbuhan rata-rata dalam 10 tahun atau CAGR, Compound Annual Growth Rate sebesar 24 persen, maka dengan rumus 72 dibagi 24, maka hasilnya adalah 3. Nah, di sini setiap 3 tahun investasinya akan menjadi double dari 100 juta menjadi 200 juta. Jika 6 tahun akan menjadi 400 juta. Dan jika si A konsisten, maka dalam 9 tahun nilai investasinya bisa mencapai 800 juta. Kemudian, di tahun ke-10, jika naik 24 persen, sudah bisa menjadi 1 miliar. Ini pun belum diperhitungkan jika ada pembagian dividen. Maka, dengan begitu, berarti si A dapat meraih mimpinya membeli rumah senilai 1 miliar di usia 38 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Belum lagi, ditambah pendapatan gaji pada tahun ke tahun yang tentunya ada kenaikan. Serta, seiring dengan peningkatan karier, berarti bisa lebih banyak lagi yang bisa diinvestasikan. Maka otomatis, mimpi menjadi miliarder di usia 30 tahun bukanlah hal yang tidak mungkin. Nah, bagaimana, Sobat Sukses? Kita sudah belajar banyak mengenai rahasia sukses saya dalam berinvestasi. Tidak ada yang tidak mungkin. Siapapun bisa meraihnya, asalkan memiliki komitmen yang kuat, disiplin, dan tentunya, memiliki rencana investasi yang tepat. Semoga, apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan insight serta wawasan baru yang dapat membuka pola pikir Anda sekalian terkait investasi. Bagikan video ini kepada saudara, teman, relasi, atau siapapun yang Anda cintai, agar mereka juga mendapatkan wawasan baru di dunia investasi. Jika ada pertanyaan atau saran, boleh Anda sampaikan di kolom komentar agar kita bisa saling sharing dan menciptakan ekosistem yang positif dan saling berbagi. Terima kasih. Stay humble, stay positive, stay on fire. Terima kasih telah menonton!